Shalom, saudara sekalian, kebenaran hari ini diselamatkan oleh hidupnya. Dalam Roma pasal 5 ayat 10, Filmenton mengatakan, sebab jikalau kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih, ya lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Apa yang dimaksud dengan kalimat, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudara ku, untuk memahami ayat ini kita harus membaca seluruh pasal 5 dan pasal berikutnya pasal 6. Kalimat, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dalam teks aslinya, Polo malon katalakentes sote someta ente zoe auto. Artinya begini, palon itu more rather, lebih. Katalikentes artinya to be reconciled. Sote someta artinya to be safe, diselamatkan. Ente zoe auto berarti by his life, atau oleh hidupnya. Dalam vulgata, yaitu Alkitab bahasa latin, ditersumahkan salvi erimus invita ipsius. Nah ini, apa arti kata kalimat kita diselamatkan oleh hidupnya? Kalimat diselamatkan oleh hidupnya berarti kebangkitan Yesus. Berarti oleh kebangkitan Yesus, orang percaya dapat memperoleh kehidupan. Kehidupan disini artinya kehidupan yang sesuai dengan maksud kehidupan itu dirancang atau diciptakan oleh Allah. Ya saudaraku, Kita diselamatkan oleh hidup Yesus mengandung pengertian bahwa oleh kesalahannya, oleh ketaatan atau kesucian Yesus, kita dapat memiliki kehidupan seperti yang dijalani oleh dia. Untuk ini perlu dijelaskan bahwa kebangkitan Yesus terjadi karena ketaatannya kepada Allah Bapak. Kalau Yesus tidak takat sampai mati, ia tidak akan pernah mengalami kebangkitan. Artinya ia tetap dalam kubur kematian. Berarti tidak hidup. Nah, karena kesalahan, kesucian atau ketaatan Yesus kepada Allah, saudaraku, ia memperoleh kebangkitan itu. Kebangkitan itu diperoleh melalui ketaatannya kepada Bapak, saudaraku. Nah, ini penting sekali, saudaraku. Diselamatkan oleh hidup Yesus mengandung pengertian bahwa oleh kesalahan, ketaatan atau kesucian Yesus, kita memiliki kehidupan seperti yang dijalani oleh dia. Nah, untuk itu perlu dijelaskan bahwa kebangkitan Yesus terjadi karena ketaatannya kepada Allah Bapak. Kalau Yesus tidak takat sampai mati, ia tidak akan pernah mengalami kebangkitan. Ia tidak akan pernah mengalami kebangkitan, saudaraku. Artinya ia akan tetap dalam kubur. Ia tidak hidup. Nah, karena kesalahan dan kesucian itu, karena ketaatannya itu, ia beroleh kebangkitan. Kebangkitan Yesus adalah kemenangan yang menyediakan fasilitas keselamatan agar orang percaya, agar orang yang percaya kepadanya memiliki kuasa, agar dapat memiliki kehidupan sempurna seperti dia. Yesus harus memperjuangkan kebangkitannya atau hidupnya. Ini bukan sesuatu yang mudah, karena Allah tidak men-skenario perjuangan Yesus sampai keberadaan kemenangan secara otomatis berdasarkan skrip atau naskah kerana. Dalam hal ini, kehidupan Yesus adalah kehidupan yang penuh perjuangan, bukan sandiwara. Hal ini sejajar dengan proses kehidupan keselamatan kita. bukan di-skenario oleh Allah, melainkan perjuangan yang harus kita jalani, yaitu mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Maksud penjelasan ini adalah bahwa kehidupan Yesus yang menjadi penyebab kita memiliki keselamatan, harus menjadi kehidupan kita juga. Jadi orang percaya bukan hanya diperdamaikan secara status, melainkan juga benar-benar dalam perdamaian yang harmoni dengan Allah. Itulah sebabnya kita harus memiliki perjuangan untuk memiliki keadaan yang benar-benar bisa berdamai dengan Allah. Ya, kita harus memiliki keadaan yang benar-benar bisa berdamai dengan Allah. Untuk memiliki keadaan yang benar-benar bisa berdamai dengan Allah, orang percaya harus memiliki kehidupan seperti kehidupan yang dijalani oleh Yesus. Itulah sebabnya dikatakan dalam firman Tuhan bahwa kita diselamatkan oleh hidupnya. Kalau Yesus tidak berhasil memiliki kehidupan yang sempurna, ia tidak dapat menjadi pokok keselamatan, artinya tidak dapat menggubah dan menjadi teladan hidup. yang sesuai dengan rancangan Allah. Dengan keberhasilan Yesus mencapai kehidupan sesuai dengan rancangan Allah, maka ia dapat menjadi yang sulung diantara banyak saudara. Adam, ya Adam pertama gagal menjadi pokok keselamatan. Tetapi Yesuslah, Adam kedua yang menjadi pokok keselamatan. Pokok keselamatan bagi mereka yang taat kepadanya. Menunjukkan hanya orang-orang yang meneladani hidup Yesus, yang dapat mencapai kesempurnaan seperti Yesus sendiri, sehingga bisa berdamai dengan Allah secara ideal. Supaya pengertian mengenai kebenaran ini menjadi lebih kokoh, atau menjadi lebih teguh saudaraku, maka kita harus memperhatikan seluruh pasal lima, dan tentu kita tidak cukup waktu untuk membaca semua. Tapi ada hal penting yang harus saya bacakan ini saudaraku. Roma pasal lima ayat 1-5 tertulis, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus, oleh Dia, Yesus kita juga berolah dan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan, akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Gitu saudara. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh roh kudus, yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudaraku sekalian, dari ayat ini sangat jelas terlihat, bahwa jemaat Roma memiliki kualitas kehidupan yang luar biasa. Ketekunannya luar biasa, saudaraku. Sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari tulisan Paulus, seperti bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, keturunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ini berarti jemaat Roma adalah jemaat tekun, menerita bersama dengan Kristus. Tetap setia dalam kesucian atau ketakatan, dan menunjukkan hidupnya pada pengharapan kekekalan atau bertemu dengan Yesus suatu hari nanti di kerajaan Allah. Puji Tuhan, saudaraku. Mereka, ya orang-orang yang mengasih Allah oleh roh kudus atau dalam pimpinan roh kudus akan terus bertumbuh memiliki kualitas hidup yang luar biasa, yaitu seperti Yesus sendiri. Dan dengan keadaan berkualitas tinggi seperti Yesus, maka seseorang barulah bisa berdamai dengan Tuhan secara benar. Kiranya kebenaran ini, saudaraku, memberkati kita sekalian. Zola Krasia. Terima kasih.